Intro Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Market Opening Pemirsa berikut top feeds yang berhasil dirangkum oleh tim digital IDX Channel Untuk kami informasikan kepada Anda yang merupakan top issue yang cukup disukai oleh pala followers Dan juga netizen dari at Instagram IDX underscore channel Langsung saja kita ke top feeds hari ini Pemirsa di mana PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero berhasil mencetak laba bersih senilai 7,35 triliun rupiah Di sepanjang paru pertama 2019 Di mana jumlah tersebut pemirsa mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 lalu Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan capaian ini didukung oleh peningkatan nilai penjualan tenaga listrik perusahaan Sebesar 6,29 triliun rupiah atau 4,95% sehingga menjadi 133,45 triliun rupiah Dibanding periode yang sama di tahun lalu sebesar 127,16 triliun rupiah Ada pun pertumbuhan penjualan berasal dari kenaikan volume penjualan atau konsumsi KWH sebesar 4,41% Peningkatan konsumsi KWH juga didukung dari adanya kenaikan jumlah pelanggan Di mana hingga akhir Juni 2019 telah mencapai 73,62 juta pelanggan atau bertambah 3,92 juta pelanggan dari akhir Juni 2018 Dan ini sepertinya menjadi raihan yang cukup positif meskipun dalam beberapa waktu lalu Sempat terjadi case yang cukup menghebohkan pemirsa di mana PLN Akhirnya mendapatkan satu teguran begitu ya langsung dari Presiden Joko Widodo Terkait dengan insiden dari padamnya listrik selama kurang lebih satu hari pada bulan Agustus 2018 lalu Tapi ternyata kinerja masih cukup positif hingga paru pertama 2019 Dan itu tadi topfits kita pemirsa jika Anda ingin mengetahui atau membaca informasi tersebut lebih lengkap Langsung saja kunjungi www.idxchannel.com atau ke Instagram kami ke adidx underscore channel Ya pemirsa dari topfits kita bergeser ke ulasan saham-saham lainnya Tadi kita sudah membahas ada Pegas kemudian juga United Tractors dan juga ada Era Jaya Sementara kami juga sudah menyiapkan stock chart pemirsa untuk Anda Berikut stock chart yang sudah kami siapkan ada Bank Permata TBK atau BNLE Yang tadi masuk pemirsa dalam kategori top gainers di pagi hari ini Berikut data-data dari Bank Permata TBK di mana BNLE termasuk dalam Bank Buku 3 Dengan kapitalisasi pasar saham mencapai 30,43 triliun rupiah Hingga Juni 2019 penyaluran kredit tumbuh 3,7% secara year on year ke level 106,9 triliun rupiah Sepanjang semester 1 NPL gross dan net membaik ke posisi 3,6% dan juga 1,3% Lapa bersih di semester 1 2019 naik 146% secara year on year menjadi 711 miliar rupiah Dan strategi di tahun 2019 ini yang dinyatakan oleh perseroan Yakni melakukan inovasi perbankan digital untuk customer experience yang lebih dalam Bank Permata TBK, BNLE, kinerja fundamental Bagaimana kemudian korelasinya dengan pergerakan harga saham dari BNLE sendiri? Pak William boleh kita analisis juga untuk Bank Permata TBK? Apa yang bisa kita jadikan catatan? Ya kalau kita lihat BNLE secara pertumbuhan kredit juga cukup bagus Namun tetap perlu dicemati bahwa itu nanti akan sangat berkaitan dengan NPL Jadi kalau kita lihat dengan kinerja memang cukup linear dengan perform dari harga sahamnya Harga saham bisa kita katakan dalam jangka pendek cenderung uptrend Namun tetap perlu untuk saham-saham seperti ini Model seperti BNLE, saham-saham yang istilahnya tidak terlalu likuiditasnya, tidak terlalu tinggi Itu tentu perlu dipahami oleh investor untuk lebih ke arah resiko yang dijaga Karena kita tahu untuk saham-saham yang model seperti ini Itu lebih ada resiko yang tentunya kita harus benar-benar waspadai Walaupun kita mau bicara untuk jangka yang pendek terutama untuk trading Sahas-saham saja karena kita tahu kondisi market pergerakan masih menunjukkan pola uptrend Jadi tetap dijaga apakah itu nanti akan terjadi tekanan yang cukup dalam Atau hanya sebatas konsolidasi di atas Oke jangka pendek pola uptrend begitu ya? Iya lebih untuk kita lihat untuk BNLE, namun kalau kita lihat abang permata ini kalau untuk kita lihat di jangka panjangnya Sebenarnya kondisi pergerakannya lebih banyak di sideway ya Bahkan kalaupun terjadi tekanan bisa tiba-tiba dia turun langsung cukup jauh Jadi itu yang kita lihat untuk di BNLE Oke jadi memang beberapa hal termasuk risiko terkait likuiditas juga ya Bisa menjadi catatan bagi Anda pemirsa untuk bang permata TBK Tapi melihat levelnya saat ini Pak William belum bergerak ini Rp1.130 per saham sempat mengalami penguatan di awal-awal tahun 2019 ke level Rp1.200an dan di atasnya Nah ini sebetulnya harga saham yang coba ditembus kembali oleh bang permata Seiring dengan perkembangan yang ada Anda melihatnya di level berapa? Ada kecenderungan rentang gerak untuk sementara ini kita bicara yang level yang sangat pendek ya Sangat pendek Terutama di trading ini lebih ke arah Rp1.180 antara Rp1.180 dan di bawahnya itu lebih ke arah Rp1.0.20 Oke Rp1.0.20 hingga Rp1.180 ini sangat pendek sekali begitu Iya jadi benar-benar untuk ke trading rentang gerak akan segitu Kalau kita lihat untuk lebih ke arah istilahnya hanya 1-2 minggu Tidak belum-belum ke jangka menengah Jangka pendek itu lebih ke arah supportnya ada di Rp9.180 Jadi cukup jauh ada resiko hingga ke level tersebut Dalam artian kalau dia tidak berhasil tembus di angka Rp1.180 dan bertahan di atas Rp1.180 Ada potensi dia balik ke angka sekitar Rp9.180 Oke ini jangka pendek Rp1.180 Sementara support di bawahnya lagi Rp9.80 per saham Tapi rekomendasinya begitu secara kurang lebih keseluruhan Baik dari sisi fundamental dan juga teknikal begitu Pak William Apakah kemudian BNLI di tengah banyaknya emiten-emiten perbankan masih cukup menarik? Kalau kita bicara lebih ke jangka pendek Saya rasa kita lebih melihat ke arah sell on strength ya Kalau untuk saham ini Kalau kita bicara mungkin ke jangka yang istilahnya panjang Yang lebih panjang mungkin kita masih bisa hold Tapi tetap rentang untuk capital gainnya mungkin tidak terlalu besar Oke rentang capital gain tidak terlalu besar untuk jangka panjang rekomendasinya hold Tapi memang untuk jangka pendek sepertinya bisa memanfaatkan peluang Maksud kami kenaikan yang ada begini? Iya kenaikan yang ada untuk sell on strength Sell on strength ini untuk BNLI atau Bank Permata, TBK, Pemirsa Dan juga tadi beberapa strategi yang juga sudah diulas dan juga diinformasikan Mungkin Anda juga termasuk jangka pendek investor Kemudian juga investor jangka panjang Ini putusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda Pemirsa meskipun memang kinerja fundamental ternyata masih cukup baik Tapi kita perlu nantikan bagaimana di semester 2 2019 Pak William, saham perbankan lainnya nanti akan coba saya tanyakan begitu ya Selain Bank Permata Tapi usai jadah berikut ini Pemirsa kami segera kembali Pemirsa kami segera kembali